Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Pada kesempatan kali ini Kita akan mempresentasikan Hasil diskusi yang telah kami buat Dengan tema Hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa Berikut penjelasannya Pokok bahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu 1. Definisi guru dan orang tua 2. Hal-hal yang harus diperhatikan Untuk menjalin hubungan baik antar guru dan orang tua 3. Bentuk hubungan guru dengan orang tua 4. Fungsi atau peran guru dan orang tua 5. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua 6. Hal-hal yang dapat dilakukan guru dengan orang tua bersama-sama 5. Cara membangun hubungan positif guru dengan orang tua Definisi guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu Guru menempati kedudukan terhormat di masyarakat Kewibawaanlah yang membuat mereka dihormati karena guru adalah sosok figur yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam pendidikan Menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia sebab guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa Orang tua adalah orang yang telah melahirkan kita atau orang yang mempunyai pertalian darah Orang tua juga merupakan publik figur yang pertama menjadi contoh bagi anak Karena pendidikan pertama yang didapatkan anak-anak adalah dari orang tuanya Orang tua dan guru adalah satu tim dalam pendidikan anak Untuk itu keduanya perlu menjalin hubungan baik Bagi anak-anak yang sudah masuk sekolah, waktunya lebih banyak dihabiskan bersama para guru daripada dengan orang tua Maka orang tua dan guru harus menjadi satu tim yang baik selalu percaya sehingga tidak akan terjadi kesalahan pahaman Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjalin hubungan baik antar guru dan orang tua Jika orang tua dan guru bisa saling mengenal dan mempercayai Maka anak-anak tidak akan menentang salah satu dari mereka Ketika anak-anak itu malas atau menghindar dari tugas-tugasnya Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar terjalin hubungan baik antara orang tua dan guru Satu, perkenalkan anak dengan gurunya Dua, mendatangi pertemuan orang tua guru Tiga, senantiasa berperasangka baik kepada guru Empat, berkomunikasi secara teratur Lima, berikanlah sumbangan Ada pun bentuk hubungan guru dengan orang tua atau wali siswa Berkaitan dengan hubungan antara guru dan orang tua Dalam kode etik guru telah disebutkan bahwa Terdapat dalam pasal enam yaitu nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional Yang pertama, guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan efisien Dengan orang tua atau wali siswa dalam melaksanakan proses pendidikan Jadi, guru dan orang tua saling mempengaruhi proses pendidikan siswa Jadi, harus memberikan pengajaran dan contoh yang baik Yang kedua, guru memberikan informasi kepada orang tua atau wali Secara jujur dan objektif mengenai perkembangan peserta didik Jadi, bagaimana yang terjadi pada siswa di sekolah Guru menyampaikan pada orang tuanya Supaya bisa tahu dan terpantau Yang ketiga, guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain Yang bukan orang tua atau walinya Jadi, adapun kurang lebih dari siswanya tersebut Hendaknya guru memberitahukan pada orang tuanya Bukan mengumbar di sembarang orang Yang keempat, guru memotivasi orang tua atau wali siswa Untuk beradaptasi dan berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan Guru harus mengajak orang tua untuk mendukung anaknya memperoleh kualitas pendidikan yang baik Yang kelima, guru berkomunikasi secara baik dengan orang tua atau wali siswa Mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses kependidikan pada umumnya Yaitu, adanya interaksi bertukar informasi antara guru dan orang tua Yang keenam, guru menjunjung tinggi hak orang tua atau wali siswa Untuk berkonsultasi dengannya Berkaitan dengan kesejahteraan kemajuan dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan Yang ketujuh, yaitu guru tidak boleh melakukan hubungan dan tindakan profesional Dengan orang tua atau wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi Jadi, apa yang dilakukan oleh guru tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi Melainkan untuk peserta didik yang dibimbingnya Selanjutnya, yaitu fungsi atau peran guru dan orang tua Guru adalah orang tua kedua bagi anak-anak ketika mereka berada di lingkungan sekolah Sedangkan, orang tua mereka yang pertama adalah orang yang melahirkan mereka Atau yang ada hubungan pertalian darah Dari hal itu, terlihatlah bahwasannya Walau posisi berbeda, namun peranannya hampir sama Sehingga, sudah sepantasnya kedua orang tua tersebut Saling berpartisipasi dan berinteraksi aktif guna membangun perkembangan anak yang mapan Di sini, peran dan fungsi guru serta orang tua sebagai pendidik yang pertama dan utama Satu, membina pribadi anak Setiap orang tua dan semua guru ingin membina anak menjadi orang yang baik Mempunyai keperibadian yang kuat dan sikap mental yang sehat dan akhlak yang terpuji Semua itu dapat diusahakan melalui pendidikan Baik yang formal di sekolah maupun non formal di rumah orang tua Setiap pengalaman yang dilakui anak Baik melalui penglihatan, pendengaran maupun perlakuan yang diterimanya Akan ikut menentukan pembinaan pribadinya Orang tua adalah pembinaan pribadi yang pertama dalam hidup anak Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung Yang dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang tumbuh itu Dua, membentuk kebiasaan Masalah-masalah yang sudah menjadi ketetapan dalam syariat Islam Bahwa seorang anak diciptakan dengan fitrah tawhid yang murni Agama yang lurus dan iman kepada Allah Yang dimaksud dengan fitrah Allah adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama Yaitu agama tawhid Jika ada manusia tidak memiliki agama tawhid itu Hanya lantaran pengaruh dari lingkungannya Dari sini, peranan pembiasaan, pengajaran, dan pendidikan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak Akan menemukan tawhid yang murni Keutamaan budi pekerti Spiritual dan etika agama yang lurus Hal ini berlaku di negara-negara berkembang maupun di negara maju Ilmu pengetahuan tinggi tapi akhlaknya yang rendah Disinilah pendidikan agama Islam mempunyai peran yang cukup penting Oleh karenanya, untuk membentuk kepribadian muslim tersebut diperlukan suatu tahapan Di antaranya dengan membentuk kebiasaan serta latihan-latihan yang cocok dan sesuai dengan perkembangan jiwanya Karena pembiasaan dan latihan tersebut akan membentuk sikap tertentu pada anak Yang lambat laun, sikap itu akan bertambah jelas dan kuat Akhirnya tidak tergoyah lagi Karena telah masuk menjadi bagian dari pribadinya Tiga, membentuk kerohanian menjadi pribadi muslim Dalam pembentukan rohani tersebut Pendidikan agama memerlukan usaha dari guru atau pengajar Untuk memudahkan dalam pelaksanaannya Dan usaha itu sendiri dilakukan dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan Dalam pembinaan itu dilaksanakan secara terus-menerus Tidak langsung sekaligus melainkan melalui proses Maka dengan adanya ketekunan, keikhlasan Benar-benar penuh perhatian dengan penuh tanggung jawab Maka insya Allah kesempurnaan rohani tersebut akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan Lalu selanjutnya adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru dan orang tua Yang pertama, guru Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh guru Dalam membuka pintu untuk membangun komunikasi langsung dan saling percaya Misalnya, guru menghubungi orang tua melalui telepon secara pribadi Dengan terlebih dahulu memperkenalkan dirinya Serta mengungkapkan kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka Dan mendengarkannya dengan penuh perhatian Bagi guru yang mempunyai banyak murid dan banyak kelas Menelepon secara pribadi merupakan hal yang tidak mungkin Dalam kasus ini, guru bisa mengirimkan pesan yang sama Kesempatan lain bagi guru untuk mengungkapkan kesediaannya kepada orang tua adalah Pada saat open house, di sekolah, malam orang tua, di sekolah, rapat-rapat PTA Atau Parent Teacher Association, persatuan orang tua murid dan guru, dan komunikasi orang tua Lalu, yang kedua, orang tua Orang tua bisa mengambil inisiatif dan menghubungi guru melalui telepon atau surat Memberikan kepada guru setiap informasi yang mungkin berguna Dan mengutarakan kesediaannya untuk memberikan informasi yang lebih jika dibutuhkan Orang tua juga bisa membantu guru dengan menanggapi undangan event-event sekolah Atau permintaan informasi dan bantuan Meskipun jika tanggapannya berisi pemberitahuan bahwa untuk berpartisipasi semacam itu sulit baginya Bila guru tahu mengapa orang tua tidak bisa berpartisipasi, maka kesalahpahaman bisa diminimalisir Orang tua juga bisa membantu dengan cara menghadiri event-event sekolah yang menurutnya punya prioritas yang lebih tinggi Selanjutnya ada hal yang dapat dilakukan guru dan orang tua bersama-sama Dalam menetapkan sebuah konteks yang positif untuk memecahkan masalah yang kreatif Kedua belah pihak perlu membangun jalur komunikasi yang terbuka Penting bagi orang tua dan guru untuk saling mengasumsikan bahwa keduanya memiliki kepentingan terbaik atas murid-murid Dan kemudian menjelaskan harapan-harapan yang kalian miliki satu sama lain Mengatur tahapan untuk berkolaborasi dan bekerja sama Dan merencanakan tindakan atas tanda-tanda awal kemungkinan adanya masalah Tanpa perlu menunggu salah satu pihak mengambil inisiatif terlebih dahulu Mulai dengan mendefinisikan masalah Langkah pertama dalam suatu usaha kolaboratif untuk memecahkan masalah sekolah adalah Kesepakatan bersama antara orang tua guru mengenai definisi masalah tersebut Eksperimen untuk menemukan solusinya Lalu langkah kedua adalah Untuk melakukan pendekatan solusi-solusi yang memungkinkan dengan sikap eksperimentasi Pokok bahasan yang terakhir yaitu kita akan membahas cara membangun hubungan positif guru dengan orang tua Pertama, harga guru sebagai partner kita dalam mendidik anak Orang tua memang mendidik anak yang utama Namun, guru juga memiliki pengetahuan dan wawasan tentang anak Pengetahuan dan wawasan yang mungkin luput dari perhatian kita Karena bisa jadi perilaku anak di sekolah itu berbeda dengan perilaku anak di rumah Kedua, hargai hubungan anak yang unik dengan gurunya Sebagai partner belajar anak, guru adalah orang tua kedua Yang bisa jadi akan dikenal baik atau buruk oleh anak di luar keluarganya Seperti anak yang punya caranya sendiri untuk mengobrol, mengutarakan sesuatu, bahkan bersenda gurau dengan orang tuanya Mereka juga akan mengembangkan caranya sendiri untuk membangun hubungan yang positif dengan guru mereka Tiga, jangan meninggikan anak Orang tua tentu punya undang-undang tersendiri tentang anak yang ingin disampaikan pada sang guru Termasuk kekuatan dan bakat anak Informasi ini sebenarnya berguna bagi catatan guru saat mengajar dan mendidik anak di kelas Namun, utarakanlah dengan wajar Saat orang tua terlalu meninggikan anak di hadapan guru, kita bisa mengesankan bahwa guru kurang mampu mengajar anak Percayalah bahwa guru sebagai partner kita dalam mendidik anak, guru juga tahu apa yang terbaik untuk anak Yang terakhir yaitu Ingat kembali persepsi kita pada sosok guru Tentu sebagai seseorang yang pernah bersekolah, kita pasti ingat betul siapa guru favorit dan siapa guru yang paling menyebalkan Mereka adalah yang paling diingat Seperti halnya guru, mengingat murid yang pandai dan murid yang nakal Persepsi kita mengenai sosok guru bisa mempengaruhi cara kita memandang dan menjelin hubungan dengan guru Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti presentasi kali ini Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda Dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati Anda, mau untuk dimaafkan Sekian, terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh